Intro Ya, Dream Theater mengumumkan bahwa drummer original mereka, Mike Portnoy, kembali bergabung ke dalam band. Doi bakal bersatu kembali dengan para sahabatnya, John Petrucci dan John Mew. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa mereka lah yang membentuk band ini di Berkeley College of Music pada tahun 85. Yang selanjutnya, diikuti dengan bergabungnya sang vokalis James Lebrey dan Jordan Rudess yang bergabung di album Scene From A Memory. Di tempat lain, sang maestro drum Mike Mangini mengatakan, Saya memahami keputusan Dream Theater untuk mengajak kembali Mike Portnoy saat ini. Seperti yang telah dikatakan sejak hari pertama, posisi saya bukanlah untuk mengisi semua peran yang dipegang Mike dalam band. Saya memainkan drum untuk membantu band terus berjalan. Peran utama saya untuk menjaga agar pertunjukan live kami tetap berjalan dengan baik setiap malamnya dan merupakan pengalaman yang intens dan bermanfaat. Ya, untungnya saya mendapatkan pengalaman bermain musik dengan para musisi ikonik ini, serta beberapa waktu yang menyenangkan yang dicampur dengan humor. Saya juga sangat menikmati menghabiskan banyak waktu dengan para kru, dan kemudian dengan kemenangan Grammy yang sangat memuaskan. Untuk para penggemar, terima kasih banyak karena telah menjadi luar biasa bagi saya. Dan saya sangat menghargai foto-foto yang saya miliki saat kalian semua kehilangan akal sehat dan bersenang-senang. Terakhir, saya sangat mencintai band, kru, dan manajemen, dan mendoakan yang terbaik untuk mereka dan seluruh organisasi. Dan John Petrucci menanggapi, Permainan drum Mike Mancini sangat luar biasa, dan saya sangat berterima kasih atas waktu yang ia habiskan bersama kami di Dream Theater. Saya sangat bangga dengan semua musik luar biasa yang kami buat bersama, yang berpuncak pada kemenangan Grammy pertama kami. Dan momen-momen ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang telah kami bagikan di atas panggung selama 13 tahun terakhir. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dalam usaha musiknya di masa depan, katanya. Dan menyampaikan betapa senangnya dia menyambut kembali sahabatnya, Mike Portnoy. Katanya, Saya sangat senang menyambut Mike Portnoy kembali ke Dream Theater. Sebagai salah satu anggota pendiri, teman lama, dan drummer yang sangat berbakat dan kreatif. Saya tahu bahwa kembalinya Mike akan membawa semangat, gairah, dan energi baru ke dalam DT, yang akan disambut dengan gembira oleh kita semua, termasuk para penggemar kami. Saya tidak sabar untuk menyingsingkan dengan baju dan kembali ke studio bersama-sama, katanya. Ya, saya sendiri juga semangat banget ini bacanya. Ya, dan sang basis John Myung yang biasanya jarang ngobrol pun ikut berkomentar. Katanya, Senang sekali bisa kembali ke formasi awal dengan drummer asli kami, Mike Portnoy. Kami mulai bermain bersama sebagai Majesty hampir 40 tahun yang lalu, dan saya sangat antusias untuk melihat apa yang akan tercipta di masa depan dari Dream Theater. Saya berharap yang terbaik untuk Mike Manjini, untuk semua darah, keringat, dan air mata yang ia berikan kepada DT selama 13 tahun, masa baktinya bersama band ini, tambah John Myung. Dan di tempat lain, James Lebre berkomentar, Memiliki Mike Manjini bersama kami selama ini secara sederhana merupakan perjalanan yang luar biasa. Dia adalah salah satu drummer yang paling menakjubkan dan berbakat secara alami yang pernah bekerja sama dengan saya. Terima kasih, Mike. Hidup adalah perjalanan yang sangat aneh, dan saya rasa itulah yang membuatnya lebih menarik dan selamanya menarik. Saya sangat senang dengan prospek bersatunya kembali formasi DT ini. Saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa ini akan menjadi inkarnasi terakhir dari DT dengan banyak bab yang masih akan ditulis di masa depan. Maju dan terus maju, selamat datang kembali Mike Portnoy, kata James Lebrey. Sementara itu, Jordan Rudes berkomentar. Ya, Jordan Rudes atau Jordan Rudes ini bacanya. Ya, silahkan menarik di kolom komentar ya. Mohon maaf. Oke, katanya Mike Manjini adalah salah satu drummer paling luar biasa di dunia, dan saya merasa terhormat karena kami dapat menciptakan seluruh karya bersamanya. Saya akan selalu bersyukur atas waktu yang kami habiskan bersama di Dream Theater Universe. Dan lanjutnya lagi, kami sangat bersemangat untuk menyatukan kembali keluarga inti Dream Theater. Ada resonansi semangat dan visi yang unik dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dalam hubungan kami dengan Mike Portnoy. Di atas panggung dan di luar panggung, tidak dapat disangkal keajaiban yang terjadi ketika kami bersama. Saya bersyukur kami memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi sebagai Dream Theater. Dan saya tidak sabar untuk berbagi kegembiraan dan semangat dengan para penggemar kami yang luar biasa untuk waktu yang lama. Dan Mike mengatakan, Saya sangat senang bisa kembali ke rumah dan berkumpul-kumpuli dengan saudara-saudara saya. Ada begitu banyak sejarah bersama di antara kami semua. Begitu banyak kenangan, begitu banyak musik. Tidak terasa kami akan segera memasuki 40 tahun sejak perjalanan ini dimulai. Ide untuk menciptakan musik baru bersama sangatlah menarik. Dan saya benar-benar tidak sabar untuk segera berangkat dan bermain secara langsung di hadapan para penggemar yang belum pernah menyaksikan formasi ini sebelumnya. Terus selanjutnya lagi, Tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah kata Mike. Ya emang ada yang gak tau ya kalau misalnya drummer original Dream Theater itu Mike Portnoy. Ya untuk sedikit mengenang, mereka sudah menjual sebanyak 15 juta keping album di seluruh dunia. Album Images and Words yang keluar tahun 1992 menerima sertifikat emas dan masuk ke dalam daftar 100 album metal terbesar sepanjang masa yang dinobatkan oleh Rolling Stone. Selain itu, Guitar World menempatkan album Awake yang keluar tahun 1994 di posisi pertama dalam Super Unknown 50 album ikonik yang mendefinisikan tahun 1994. Dan album Chance of Season yang keluar tahun 1996 dijadikan sebagai soundtrack liputan NBC tentang ski lereng di Olimpiade musim dingin tahun 2002. Dan para penggemar memilih Metropolis Part 2, Scenes From A Memory yang muncul di tahun 1999 sebagai album rock progresif terbaik sepanjang masa dalam jejak pendapat Rolling Stone tahun 2012. Dan album ini juga menduduki peringkat sebagai album konsep terbesar ke-15 oleh klasik rock. Dan selanjutnya, album Black Clouds and Silver Linings yang keluar pada tahun 2009 berhasil menembus Billboard Top 200 di posisi 6. Sementara, A Dramatic Turns of Even yang keluar di tahun 2011 dan album yang juga bernama Dream Theater yang keluar tahun 2013 berhasil mempertahankan posisi mereka sebanyak 3 kali di 10 besar tanggal lagu tersebut. Dan di sebuah situs yang bernama Consequence of Sound menjuluki album The Astonishing sebagai pengalaman yang benar-benar unik. Band ini juga dilantik ke dalam Long Island Music Hall of Fame pada tahun 2010. Pada tahun 2019, band ini terus memperluas jangkauan pendengarnya saat mereka merilis di stands over time yang mendapat pujian kritis dan komersial. Dan pada album ke-15 mereka, rilisan studio kedua mereka dengan Inside Out Music garis miring Sony Music yang berjudul A View From The Top Of The World. Band ini terus menantang diri mereka sendiri dan mendorong batas-batas musik mereka. Ya, sesuatu yang telah mereka lakukan selama lebih dari 30 tahun tampil bersama. Dan band ini baru saja menyelesaikan Dream Sonic Tour perdana. Ya, katanya mereka juga akan segera masuk studio untuk memulai album ke-16 mereka. Ya, siapa yang juga excited banget nih kayak saya. Buat nunggu lagu-lagu dan album yang bakal mereka rilis bersama Mike Portnoy. Ya, wow. Kayaknya selama beberapa belas tahun ini, begitu banyak hal yang terjadi ya. Dan kita juga nggak tahu apa yang menjadi keputusan Mike Portnoy untuk kembali ke Dream Theater. Beberapa fans Dream Theater ya mungkin bisa jadi sebagian ya. Termasuk saya mungkin. Bukan bener-bener stop ngikutin mereka ya. Tapi ini menurut saya aja ya. Kalau misalnya saya denger nih, ya boleh dibilang album-album Dream Theater semenjak bersama Mike Manjini itu lebih teknikal. Bukan berarti jelek ya. Bukan berarti sesuatu yang nggak bisa dinikmati ya. Tetap bisa dinikmati. Tapi di saat mereka bersama Mike Portnoy nggak tahu. Kayaknya lagunya lebih ngalir. Terus ya bisa jadi penggemar-penggemar yang tahu Dream Theater. Dari zamannya Mike Portnoy ngerasa ya Mike Portnoy yang paling cocok dengan Dream Theater. Bukan berarti Mike Manjini mainnya jelek ya sekali lagi. Dan permainan Mike Manjini di album Waiting for the Punchline-nya Extreme juga wow. Kalau belum denger, kalau ada yang belum denger silahkan deh dengerin. Album Extreme judulnya Waiting for the Punchline. Di sana Mike Manjini mainnya bener-bener luar biasa. Ya, sepertinya itu dulu ya berita kali ini. Kita tunggu aja deh. Ya, gimana gebrakan Dream Theater setelah bergabungnya kembali Mike Portnoy. Dan mungkin nanti bakal kita bahas apa yang mendasari kembalinya Mike Portnoy ke Dream Theater. Oke, terima kasih teman-teman yang udah pernah nonton. Saya Alpamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax